Hai sifat sombong dari diri kita itu penawarnya bagaimana kicara nih Hai ikut tawaduk terus bergaulah dengan orang-orang masa kini jangan yang masa lampau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Jadi hadis ini bukan berarti bahwa Salat yang menggunakan siwak itu nanti pahalanya bisa mengalahkan solat jamaah? Tidak, tidak seperti itu Pahala solat jamaah kan bitulikur derajat tapi ini perbandingan siwak dan tanpa siwak itu kalau sama-sama sholat munfarid sholat ijen sholat isyak dewean ora jamaah itu di sholat siwakan ijen puo maka nanti bandingannya kalau sholat isyak ijen 70 kali kita lakukan baru sebanding dengan 1 kali sholat 1 kali tapi dengan bersiwakan terlebih dahulu nek seng jamaah menggunakan siwak itu nanti perbandingannya dengan jamaah yang tanpa siwak jadi kalau disini mengatakan lian nada rojatan min hadihi kotak dilu kasiron mintil kasapi nah jadi nek sak dirajat iku bandingannya 70 kali berarti ya 27 derajat kali 70 perbandingannya nek dewe jamaah perdu gelem siwakan sak durungnya jamaah disiwakan disi maka nanti 1 derajatnya itu 70 itu 70 nanti apa jenisnya pengembangan pahalannya berarti kali 27 ya kan 70 kali 27 derajat ini wakil nanti ini nek wong gelem ngaji wong sing alim iku ngkau nek kon sholat bareng karu wong awam podo-podo melakukan sholat mpamane sholat jamaah bareng-bareng sak sof padahal tapi sogo ganjarane so dewe-dewe lasing sici ternyata mengamalkan hadis iki menggunakan siwa bisa sof bu'o tapi ganjarane so beda jauh itulah kenapa orang awam dan orang alim itu tidak bisa disamakan karena segi pahala yang akan diperoleh itu tetaplah banyak yang diperoleh orang alim tapi alhamdulillah dewe gelem mondo gelem ngaji sari atung gunane urip itu kan kanggoni ngibadah lang ngibadah umur pendek ku ombamane tapi kok dewe akeh ilmuni terus ditama akeh kan yuk mis akeh sebanding dengan orang mungkin umuri panjang terus ilmunya sedikit wal makolatu utawi makolah asaniyatuk kanggaping bindu kolaiku ngendiko sopoh abu bakrin asyidhiku radiyallahu anhu ngendiko yang lafat mamin abdin ora ono tawi kawulo rozako kang rizki nihu yang abad allahu sopoh asyaroh hisolin yang sepuluh piro-piro perkoro ilawakot naca angin iku teman-teman selamat sopoh abad minal afati sangking piro-piro poncoboyo piro-piro bencana wal ahati tegesi piro-piro bencana kulihayos kabhyane afat wal ahadu utawi lafat al ahadu atfu muradifin iku atfun iku atof muradifun kang nunggal makno jadi atof muradif iku biasanya kebanyakan bermakna tegesi iku gawin nafsiri atau memperkuat makna atau mengarahkan makna dari lafat sebelumnya iku atof muradif wahyaw tawi maknani al ahadu il asli yang dalam asal-asale ma'ikus wijiwiji yuf sidukang rusak opoma azara yang tanduran bisa dibilang hama indones apapun yang bisa merusak tanduran itu biasanya asal-asal aku menggunakan lafat ahad gunakan untuk itu wasoro landedi sopo abad bidaro jatil mukor robina iku ing dalam derajate biro biro wongkang dan para kakek kabe min allahi sangking allah ta'ala wan nalaran merkoleh sopo abad darajatil mut takina ing derajate biro biro wongkang podo takwa ay allah dina maknanya muttakin tegese wong akeh taro kukang podo ninggal lagi sopo allah dina jahwatin nafsi ing biro biro kesenangan nafsu wajtana bu lan podo ngedoi sopo muttakin alman hiyati ing biro biro perkoro kang den larang ketika nama mu anasalim iku ketika kal ngapa ketika nasop iku diharokati asro bukan sahawatan nafsi tapi sahawatin nafsi terus alman hiyati awal luha utawi kawitani asyaruhi solen sitkun iku temen daimun kang langgeng maahu kang iku tetap sertane sitkun kolbun utawi ati koni on kang nriman maknane koni air rodin tegesekang ridho ridho pilkismati kelawan dumduman saking Allah iwe sapiro kok nrimo iku namanya koni pasit kulisani mongkau utawi jujure lisan awal lu sa'adjati iku kawitani selamat kawitani kabejan min koli man utawi sapane wong kola iku sidik so oksidik oposit kuhu jujure man kola mongkau sidik so dikuhu opo kan jane man wasani utawi kang kapeng bindo sobrun iku sabar kamilun kang sempurna maahu kang iku tetep sertane sobrun syukrun utawi syukur daimun kang langgang ruwiat dan riwayat keopo anahu sallallahu alaihi wasallam kola iku dawuh sopok kan sing nabi dawuh yang lafat afdolul imani utawi luweh utamani iman asabru iku sabar wasamah hatu lan gawe kemurahan ini yang murah hati rawang riwayatake hu ing hatis sopok ad-day lamiyu waru ya lantin riwayatake opo anahu sallallahu alaihi wasallam kola iku dawuh sopok kan sing nabi dawuh ing lafat nikmah iku sak bagus bagus silah mu'mini opo senjata newang mu'min asabru utawi sabar waddu'a ulan du'a jadi ini nikmah al-mu'minu asabru asabru waddu'a iku menjadi maksus nikmah silahul mu'mini asabru maksus wayud maksusu bakdu muktadan awkho baros min le say abdu'a bad nikmah dan biksa itu harus menyertakan maksus yang wajib diletakkan setelah nikmah dan fa'il nya di asabru menjadi maksus sedangkan terkipnya itu kalau dalam al-fiah kan bakdu muktadan bakdu muktadan halid jadi muktada awkho baros min le say abdu'a bad atau menjadi khobar khobar dari muktada yang muktadaknya itu tidak akan pernah nampak selamanya le say abdu'a bad ini ini umpamane maksus iku tidak ada muktadak jadi nanti khobar nya adalah jumlah sebelumnya yaitu nikmah silahul mukmini itu adalah khobar nya maukan nikmah itu bagus-bagus silahul mukmini apa senjata niwam mukmin asabru utawi sabar waddu'a ulan du'a boleh kalau memakai cara yang kedua yaitu asabru waddu'a yang kedudukannya di maksus itu kita terkip menjadi obar nah muktadak ini caranya ini masak bagus-bagus silahul mukmini apa senjata niwam mukmin asabru iku sabar waddu'a ulan du'a hai hai huwa nanti pentakdirani huwa itu muktadak yang kita buang hai huwa huwani balik iring silahul mu'min wakul wakul lanteng dikau sayyidi sopa gusti ingsun rupane asyikhu abdul qodiri aljilani kodasa sirrohu nanti keng lafat kaifah kaya opo tingkah yah sunu bagus mingga sangking siro al-ujbu opo ujub bi malika yang dalam biro-biro amali siro waru yatu nafsikalan ningaline ningali awa siro biha yang dalam akmalika wato labul akwagi lan numbrih biro-biro upah iwat jamae akwad alai heng atase akmalika wajami udhal ikau tawis kabian mengkono mengkono kaifah yasunu ila akhir hit hit taw fik iku kelawan pertolongan Allah ta'ala wafadlihilan anugrai Allah wain kunta lamun ono sopo siro tarukta iku ninggal lagi sopo siro al-maksiyata yang maksiat fabi hifdihi mongko iku kelawan pangker ksane Allah ayna iku yang dalam endi panggonan antau tawis siro minah syukri sangking syukur ala dalika ngatase mengkono mengkono tarukul maksiat wal-i'tiro filan ngakoni dihadihin ni'ami kelawan ikilah bero-bero nikmat al-lati a'tokang wis paring kaing siro haing ni'am bangkang wis paring sopo Allah kaing siro haing ni'am wal-i'am wal-i'am mongkau ta'wi Allah khaliku khaiku zatkan nyipta ake siro wa khaliku af'alikalan zatkan nyipta ake piro-piro penggawaian siro ma'akas biha ma'akas biha serta penggawaian siro artinya ne'af'al iku apa namanya gerak badan kita ne'kas bun iku mata pencaharian pekerjaan pekerjaan kita anta utawi siro al-khasibu kuwongkang nyambut gawe wahu halew ta'wi Allah ta'ala al-khaliku iku zat kan nyipta ake nyambut gawe ni'awak mu jadi disuruh untuk bersyukur ini sayyidi syabdul qatir al-jilani ngentikane bagaimana kamu itu bisa memandang baik sifat ucup atau membanggakan amaliah amaliah mu dan kamu selalu melihat kebaikan dirimu koyo-koyone ngamal leku merko kojeri payah kudewe terus aku sokoyong ini aku dewe tak bangga kamu itu mencari gajian mencari keuangan dengan menggunakan pekerjaan mu artinya tingkah pola mu sedangkan kesemuan itu kamu bisa melakukan itu semua itu berkat pertolongan Allah dan anugerah dari Allah memberikan rizki kepadamu jika kamu itu meninggalkan kemaksiatan itu pun karena Allah yang menjagamu dimana rasa syukurmu dan dimana pengakuanmu atas kenikmatan kenikmatan Allah yang selama ini telah Allah berikan kepadamu Allah Allah kudat syng dade ake awak mu yo syng dade ake nyipta ake ngu pekerjaan dan gajian mu harta benda mu ini awak mu kusih kerja kusih Allah lah syng dade ake awak mu kerja terus gerak awak karena kita bisa mencapai pemahaman seperti itu alangkah baiknya kalau kita mendapatkan kenikmatan bisa mempunyai pekerjaan yang layak itu patut untuk bersyukur matur suwun pun diparingi fasilitas koyok nidi dengan la insya kartum apa insya kartum la azidhan nagum pak insya kartum apa awak mu gelam syukur mesti pasti akan ditambah lagi kenikmatan untukmu jadi ini oleh kenikmatan ini mene orang hilang bahkan mene berlipat-lipat nambah-nambah terus ini bersyukur syukur itu paling ringan itu moco alhamdulillah lewat lesan syukur syukur sampai dalam sujud syukur memanebar oleh apa yang mengembirakan langsung sujud syukur sujud syukur yang murun sujud syukur selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bala mongko ora tatvaru kola ngendiko bakdul hukamai sopo sebagiane piro-piro wongkang ahli hikmah ngendiko yang lafat istihna uka utawi amrih semugie siro anisya isangking swici-wici fairun ikul wih bagus minis tihna ika tinimbang sangking amrih semugie siro bihi gelawan syai merasa kaya dari sesuatu itu jauh lebih baik daripada tidak butuh sesuatu istihna uka anisya i artinya dewe gurung pernah mendapatkan barang tersebut kita gak pernah mendapatkan ferrari utowo alpar belum dapat saja kita sudah tidak membutuhkan itu itu lebih baik daripada kita tidak butuh mergawis duwe kui mergawis duwe terus aku butuh mpamane orang pati seneng men orang pati mengaitkan hati ringgone benda kui terus orang seng koyong itu lebih baik kita itu gak pernah mendapatkan tapi sudah tidak butuh itu sudah baik lebih baik daripada tidak butuhnya mergawis duwe syai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memikirkan memikirkan yang dalam saban-sabank suici-wici wala tafakkaru lan ojo ngangen-ngangen sabar siro kabeh biatilahi yang dalam batik Allah mpamana bayna sama mau sak temeniku tetap yang dalam antarani langit sabiati kang bitu ila kursi maring kursini Allah sab ata ala finurin apa itu piro-piro ewu cahaya ada 7000 cahaya jadi jangan coba-coba kalian memikirkan orang bakal tutup, orang bakal tekan, orang nyampai kalau antara ini langit kalau kursi ini kursi Allah, disitu pemisahnya itu ada 7000 cahaya ini cerita ini Nabi Muhammad ini Raja kan diantar Malaikat Jibril sampai situ si Jiratul Muntahai itu Malaikat Jibril kan enggak enggak sanggup lagi untuk tetap menemani Malaikat Jibril ini ngetikan menemani kalau sakitnya mengetar di kemri kita di Nabi kalau menemani sanggup mengelewati keatasan ini kalau mengelewati kemri, saya lebur padahal Malaikat Jibril kan sakti ini kan luar biasa menjadi panglima para Malaikat Jibril di alam semesta kan Malaikat Jibril ketua ini para Malaikat ini kan semua kemampuan yang hebat-hebat Malaikat Jibril ini punya tapi pas nenggono beliau walaupun kesaktian dan keilmuan Malaikat Jibril itu perkemenanan adidaya tapi beliau itu mengerti batasan ini diri kan itu juga bisa diangen-angen di walaikat Jibril ngalim itu mengerti sakkabihani tapi tetap ada batasan dimana kita tidak tahu ya bilang tidak tahu jadi bakso jadi ini sikapi Imam Malik sekarang ini cerita kitab Al-Warokot dites siarulama-ulama dunia berapa 48 pertanyaan bapak bapak beliau hanya bisa menjawab berapa 8 8 pertanyaan dari 40 itu beliau yang terjawab saat itu hanya 89 aku lali beliau bilang La Adria kurang ngerti takkone gimana La Adria La Adria karena kan yang dikatakan ahli fikih mustahid itu adalah orang-orang yang menyajikan apa yang telah mereka-mereka istihadkan jadi kalau yang belum diistihati belum disajikan ya berarti belum punya jawabannya hanya beliau enggak enggak gengsi bilang La Adria ini saya ini kan tidak ditakoni harus menjawab kadang orang ditakoni menjawab menjawab di orang-orang yang butuh manu fatwa di fatwani di berpikir fikuli syai ini maksud makhluk 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 yang bisa kita saksikan yang bisa diilmuni ini ini masih tergapai oleh panca indera keilmuan itu mengilmuni atau mengenal gusi Allah lewat itu jangan langsung meredali pacaran itu wane-wane gusi Allah ini ada panah bentuk fisik ada sifili aku ngawur ini pancen ada habis ayat yang benar-benar segi teks itu bilangnya ya daihi fauqo aidihim yadullah fauqo aidihim utawa ar-rohman alal ar-sistawa umastawa alal ar-sistawa dan lain sebagainya tapi kan tidak nyur tekstual anak mau cok koran kok semudah kita baca koran apa gunanya ilmu nahu apa gunanya ilmu balah ilmu mantek apa gunanya ada kajian ijtihad rumus-rumus berijtihad semudah membaca terjemah ikan orang-orang bid'ani diberi kemampuan khusus untuk menggali Al-Quran dan tidak malah orang-orang bid'ani sekedar mengandalkan terjemah terus mahamid diw diw kan malah menafsiri biro'yi menafsiri menggunakan tafsiran diri sendiri malah payah menafsiri Al-Quran apa menafsiri Al-Quran biro'yi atau wakmak ajahu minan nar iya abisik lalain menafsiri Al-Quran dengan ro'yi sendiri dengan pendapat pribadinya ini hasil olah pikirnya dari dia membaca kemudian menyimpulkan terus difatwakan itu kan hafsir biro'yi namanya maka siap-siaplah bertempat duduk di neraka ini ngepasi bener wakit anggap salah kok kalau salah itu tafsiri biro'yi makanya menaman kalau menafsiri Al-Quran yang lewati ulama ahli tafsir jadi pelalah moco rangkuman rangkuman yang sedia ke mereka kan mereka kadang menafsiri ayat itu nukil ucapannya poro sohabat komentari atiki mereka bilangnya apa nanti para salaf tadiin bagaimana ulama' ulama' bagaimana baru mereka biasanya menyimpulkan lewat' lewat' itu penyaringan semua penafsiran dari yang paling ahli yaitu para sohabat sohabat orang langsung kosong belong ayat terjemahan dimaknai langsung diarahkan salah satu kejadian menghukum sesuatu selalu ceroboh ruwiyat dan ruwiyat ke opo anahu sallallahu alaihi wasallam kolaiku dawah sopokan sinabi dawah yang lafat rahimallahu kauman rahimah melasi Allah sallallahu kauman yang koum ya sabukang nyono hum eng kaum anna susopo menungso mardo eng nyono eng biro-biro ngkang loro wama hum len ora ono utawi kaum bim mardo iku biro-biro ngkang loro ruwiyat kehu eng hadis sopok ibn mubarok imam ibn mubarok orang itu aslinya tidak sakit tapi orang-orang mengira dirinya itu sedang kesakitan itu berarti orang yang dikira itu malah mendapat rahmat dari kusi om ini kan di melasi wong 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 loro padahal wong loro berarti melasi menung so itu bentuk rahmat kusi Allah nanti di akhirat ya pastinya rahmat kusi Allah itu menanun akan di brok kiring wong iku ditampakkan dengan wujud manusia mengasihi orang tersebut menanun wong menanun Utawi kan kaping limau, khusnun iku ngersah, kawa susah, daimun kan langgang. Ma'ahu kan iku tetap sertane khusnun, kaufun utawi waddi, mutasilun kan tetemung. Apa khauf? Nah, begini kan ma'ahu iku berawal dari fikrun daimun ma'ahu badnun daimun. Selalu berpikir, berpikir, meneliti alam semesta agar keimanannya kepada khusy Allah itu kuat, beserta lapar terus badannya itu. Dia itu sering lapar daripada kenyang. Ini kan kadang yang orang lapar, ini berarti sanggut pauti karur hadisnya itu, biasanya yang orang yang entamanya lapar itu, paling orang kan, ketangnya muni kerucuk-kerucuk. Kadang ada orang yang nyongkok orang kerucuk-kerucuk punuh itu loro. Nah, ini orang yang nyongkok teman, ini kok kuratau makan, ini kerucuk-kerucuk ya. Dan kita berpikir, padahal orang yang nyongkok orang biasa, itu kerucuk-kerucuk. Kita ada yang nyongkok untuk mereka, apa yang nyongkok ini? Ini kerucuk. Terima kasih telah menonton. 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 Kekasih Allah Dengan kita tawaduk Dan kita suka berbaur Dengan orang-orang miskin Maka nanti kita akan termasuk Golongan yang dicintai Allah Dan kita bisa Cara kita mengeluarkan sikap Sombong, sifat sombong Dari diri kita itu Penawarnya bagaimana caranya Jadi aku ditawaduk Terus bergaulah dengan Orang-orang masa kini Jangan yang masa lampau Mixing up to date Kan dengan kita Melihat tingkah olah orang-orang Yang mungkin kekurangan Kita bisa muncul rasa bersyukur Alhamdulillah kok aku Itu orang yang separah orang itu Itu orang-orang itu Gak boleh karena orang-orang yang Bos-bos Orang-orang yang Suki-suki Suki ucapan itu Unggul-unggulan Terus dur-duran Dia panas Tengah tengok-tengok Orang ingin Ungkulipi Orang-orang yang Orang ingin Orang ingin Tengah Tengah mending Kelisat-kelisat Surabertan Ini malah Yang ada yang Menculeki Sifat Gersah Terus Aku Aku Koyong Nui Belahirkan Nih Koyong Nui Berarti Loh Sok 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 Koyong Terus Udutawadu, terus sering-seringlah bergaul dengan orang-orang. Bergaulah jadinya, harus mengeskip dunia. Jauhnya jadinya. Berawang kira-kira-kira hu'in hadis abu nu'aymin. Sampai abu nu'aymin. Bergaulah jadinya, rupanya Abdul Qadiri, Al-Jilani, Gaudesa Sirrohu. Jadinya saya menekan, Ulama jahat yang dalam sumang sana merah. Ulama jahat. Ulama jahat yang dalam sumang sana merah. Nafsaka yang nafsaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 wasabi utawi kang kapeng bitu rifkun iku alon-alon daimun kang langgang ayfi jami'il af'ali tegesi ing dalem skabianne biru-biru penggawaian ikun alon-alon jangan gerusak-gerusuk maahu kang iku tetep ing dalem sertane rifkun rohimun utawi walas hadirun kang hadir wafil hadisilan iku tetep ing dalem hadis utawi onolafad innama yarhamullahu ora angin pastini melasi Allahusang sopa Allah min ibadihi sangking piro-piro kawulane Allah melasi arruhama'a ing piro-piro wongkang kodowelas Allah itu hanya membelas kasihani orang-orang yang punya belas kasihani yang mengasihi sesama dan ngopeni ngayomi karu sesama mendewi oleh rohmati rohmati kasihani intaha was rampung apa asabi yurwa dan riwatake apa lafad lafad ruhama'a lebih khususnya bin nasbi kelawan dan wacona sop lafad arruhama'a ala anna hu ingatasi sak temene lafad arruhama'a maf'ulu yarhamu iku jadi maf'ule lafad yarhamu wabirof ilan kelawan dan wacorofa lafad ruhama'a ala anna hu ingatasi sak temene lafad ruhama'a obaru inna iku hobare inna iku jadi hobare inna wama'lanma wama'a lansak temene lafad ma' di makna ladi iku kelawan guna'age makna'i aladi jadi ada dua versi untuk membaca lafad inna mayarhamullahu min ibadihir ruhama'a versi yang pertama disitu ruhama'a dibaca nasib karena menjadi maf'ulnya lafad yarhamu sedangkan fa'ilnya allahu ada versi yang selanjutnya yaitu ruhama'a kita baca rofak kalau ruhama'a dijadikan rofak maka dia menjadi hobar hobar dari lafad inna inna berarti sak temene suwiji-wiji soalnya manengono bimakna ala sak temene barang sak temene perkoro sak temene suwiji-wiji yarhamu kang ngerahmati ingma allahu soba'allah min ibadihisangking piro-piro kaulani allah arruhamau iku piro-piro wongkang melasi itu versi yang kedua seperti itu summa kolawasan assalamualaikum warahmatullahi barokatuh warahmatullahi selamat menikmati Terima kasih telah menonton